Halo semua, apa kabar? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Jadi pada materi kali ini, kita akan belajar tentang asal-usul manusia bagian pertama. Bersama saya, Joy Maranata Tarigan akan membantu kalian. Oke, ada hal yang harus diperhatikan sebelum belajar pada materi hari ini. Yaitu, fokuslah pada setiap penjelasan pengajar. Tidak hanya fokus pada slide. Jadi kalian tidak hanya fokus pada slide yang Bapak sampaikan nanti. Tetapi kalian juga harus fokus pada penjelasan yang akan Bapak sampaikan. Sebelum kita lanjut ke materi ini, silakan kalian jawab pertanyaan ini. Pertanyaan pembukaan berikut yaitu, apakah manusia pertama adalah monyet atau kera? Silakan berpikir dan silakan dijawab. Oke, sudah dijawab. Pertanyaannya adalah, maka jawabannya adalah tidak. Kenapa? Ya, jawabannya ada di slide selanjutnya. Jadi, manusia pertama itu bukan monyet ataupun kera. Nah, hanya saja kita memiliki hubungan kekerabatan dengan kera. Hubungan kekerabatannya seperti apa? Yaitu DNA atau DNA-nya. Jadi, DNA atau DNA kita itu memiliki kekerabatan dengan kera. Terutama kera Afrika. Jadi, ingat hubungan kekerabatan di sini adalah DNA atau DNA yang memiliki kekerabatan. Dan, teori ini memang teori dari Darwin ini. Ya, jadi teori hubungan kekerabatan ini disampaikan oleh Darwin. Melalui bukunya tentang manusia. Seperti Origin of Species tahun 1851. Dan juga bukunya kedua. Ini, kalian bisa baca disitu The Design of Man tahun 1871. Jadi, melalui karya yang tersebut, Darwin merupakan tempat bahwa pada masa silam, Afrika itu dihuni oleh makhluk yang sudah punah. Maksudnya, makhluknya sudah tidak ada lagi disitu. Dan, yang dimaksud itu adalah manusia yang memiliki kerabat dekat dengan gorila dan simpanse. Tapi, ingat hubungan kerabat dekatnya adalah DNA atau DNA-nya. Seperti itu ya. Oleh karena itulah kemungkinan leluhur kita itu berasal dan pertama kali itu hidup di benua Afrika. Seperti itu. Dan, ternyata ada dua keunikan dari sini. Yaitu, pendapat tersebut di utara kegolah Darwin ketika hanya ada satu fosil manusia purba yang ditemukan. Yaitu fosil Neanderthal dari Eropa. Jadi, jamannya Darwin masih hidup nih ya. Atau lebih tepatnya ketika menyampaikan teori tersebut, manusia fosil yang ditemukan itu baru satu. Yaitu dari Eropa. Bukan dari Afrika. Nah, itu keunikannya. Dan, pendapat Darwin kemungkinan didasarkan pada teori yang ditelahnya sendiri. Jadi, Darwin menyampaikan teori tersebut, ya karena dia melihat teori yang sudah dibuat oleh dirinya sendiri. Itu unik, bukan? Dan, ternyata hal ini mendapatkan tantangan. Tantangan dari siapa ya? Dari para antropolog. Karena pada saat itu rasisme sedang tinggi terhadap wilayah Afrika. Jadi, memang rasisme gitu kan, yaitu peristiwa rasis gitu kan, yang memandang rendah terhadap Afrika itu sedang tinggi pada saat itu. Dan, benua Afrika sendiri akhirnya dianggap tidak pantas oleh para antropolog ini sebagai tempat asal makhluk homo sapiens. Loh, homo sapiens itu apa, Pak? Homo sapiens itu ya kita sendiri. Seperti itu. Dan, hal ini berlangsung selama beberapa dasar warsa. Jadi, cukup lama sekali gitu kan. Satu dasar warsa aja berapa tahun ya gitu ya. Kurang lebih 10 tahun lah ya satu dasar warsa itu. Tapi kalau salah, selamat koreksi. Dan, beberapa ratus tahun kemudian, atau beberapa... Bapak agak lupa ya, beberapa puluh atau beberapa ratus tahun kemudian. Dan, teori tersebut pun, teori tersebut mendapatkan dukungan dari Louis Leakey. Nah, ini orangnya. Akhirnya, Louis Leakey ini melakukan beberapa upaya dan mendapatkan beberapa tantangan juga. Jadi, upaya yang dilakukan adalah Louis Leakey ini memberitahu kepada para penasehat intelektual di Cambridge, ya, tentang rencananya untuk mencari asal-usul manusia di Afrika. Tapi, para penasehat intelektual ini meminta Leakey untuk fokus aja ke Asia, seperti itu. Tapi, Louis Leakey sendiri didasarkan oleh dua hal kenapa dia tetap yakin untuk memeliti di Afrika. Yang pertama, ya, karena dia mendukung teori Darwin. Dan yang kedua, ya, alasan pribadi sih, yaitu... ...tempat kelahirannya Leakey dan dirinya dibesarkan itu di negara Afrika, yaitu Kenya. Dan akhirnya, saran dari para sarjana Cambridge, yaitu penasehat intelektual yang tadi Bapak sampaikan, itu diambahkan oleh Leakey. Dan akhirnya, dia terus-terusaha ke Afrika Timur. Kemudian, seperti yang Bapak sampaikan di awal, gitu ya, pada waktu itu, di awal tadi, bahwa pada saat itu memang sentimen rasisme terhadap Afrika itu memang lagi tinggi. Ya, lagi tinggi pada saat itu. Jadi, si Leakey ini, Louis Leakey ini benar-benar membutuhkan perjuangan yang tidak mudah untuk bisa meneliti ke sana. Bahkan sebelum Leakey, ada juga, ya, beberapa ilmuwan yang berdua dapat bahwa asal-asal manusia itu berasal dari Afrika. Seperti Drat, ya, jadi nama ilmuwan yang Drat ini, yang menemukan kosnya manusia perubahan Afrika, tahun 1924. Namun, sekali lagi, temuan itu ditolak. Maksudnya, hasil temuannya ditolak. Akibat rasisme dan rasisme dan Eropa pada waktu itu dianggap sebagai tempat asal manusia. Dan pada akhirnya, Louis Leakey dan istrinya tetap berangkat ke Afrika. Dan mereka menemukan fosil Australipithecus robustus di lembah Old Duval, yang ada di Tanzania Utara tahun 1931. Jadi, tahun 1931 mereka berangkat, 1931 itu juga mereka menemukan.